Yano Supriyatna, pria asal Sumedang yang sempat menghilang secara misterius di Jurang Cadas Pangeran, akhirnya ditemukan. Yano Supriyatna, hilang sejak selasa 16 November 2021 malam. Dari keterangan kepolisian, Yano ditemukan bukan di sekitar Jurang Cadas Pangeran, melainkan di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Kabar ditemukannya Yano Supriyatna, warga babakan regol desa Sukajaya Sumedang Selatan Sumedang ini, turut dibenarkan oleh Kapolres Sumedang AKBPE Kopra Setioro Bianto. Bukan di Jadas Pangeran, Yana ditemukan cukup jauh, yakni di Cirebon. Yana ditemukan di daerah Dabuan, Cirebon, dan saat ini masih dalam perjalanan menuju Sumedang. Meski begitu, Eko sendiri belum bisa memberikan keterangan apapun soal siapa sosok yang membawa Yana ke Cirebon. Eko dan jajarannya masih akan menggali informasi dari yang bersangkutan ketika sudah sampai di Sumedang. Bahkan Yana bisa dijerat sejumlah pasal jika betul dirinya membuat kegaduhan secara sengaja. Diketahui, Yana hilang secara misterius setelah mengirimkan dua pesan suara pada sang istri. Pesan suara pertama, Yana mengungkapkan pada sang istri bahwa ia sedang dalam perjalanan pulang ke Sumedang. Yana mengatakan bahwa ia sedang berhenti sholat di wilayah Simpang. Ia pun mengatakan ada seseorang yang ikut memboncengnya karena sama-sama ingin ke Sumedang. Namun tak berselang lama, Yana kemudian kembali mengirimkan pesan suara. Pesan kedua ini terlihat berbeda pasalnya Yana merintih dan juga merangis. Yana mengatakan bahwa seseorang yang bersamanya tersebut ternyata bukan orang baik, melainkan orang jahat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!